Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini hari yang ke Kabupatenis Jumat Sabtu Hari yang keempat guys Hari yang keempat Sudah hampir selesai Proses pengecoran cakar ayam Nah ini untuk pengecoran cakar ayam Yang bebel Yang bebel kemarin kita buat Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Yang belum subscribe channel ini Segera di subscribe guys Dan jangan lakukan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys Sekarang semua tutorial Mau dari pasang keramik Mau buat pintu Mau ngedak atau mau Segalanya ada disini guys Nah Saya wajibkan Untuk subscribe channel ini Dan semoga bermanfaat Karena tutorial-tutorial dari saya Sangat-sangat bermanfaat guys Disimak terus guys videonya Memperbaiki kamar Nah itu bosnya Ini kandangnya 130 Untuk lebarnya 70 Untuk kekuatannya maksimal Jadi kalau L Harusnya pakai seperti ini Itu kalau pakai L Kalau rumahnya pakai L Seperti ini besarnya Jadi benar-benar kuat Biar gak putus ya Oke di simpatan videonya Jangan lupa di like Share komen dan subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya guys Nah nanti saya akan jelaskan Kenapa harus seperti ini ya guys Nah untuk prosesnya Supaya lebih cepat Kita menggunakan arco Ya Jadi proses ini sangat-sangat cepat Nah yang mau tanya soal Pembangunan rumah Atau pembuatan rumah Silahkan dikerja di balam kamar Nah ini semua cuma ada di otak Gambarnya Jadi gambarnya cuma ada di otak Tanpa di gambar ya Nah untuk detail Tanpa gambar Jadi nanti walaupun keatasnya Juga tanpa gambarnya Cuma ada di otak Rumah minimalis seperti apa itu aja Nah ini rencananya kamarnya Ada tiga Kamarnya tiga Terus ruang tamu Terus di tengah ada ruang TV Dan di pojok sana Ada tempat sholatnya Jadi pas Pembangunan Menghadap ke utara Di pas pojok Itu tempat sholat Menghadap ke barat Terus ruang tamu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati